Oke hari ini kita akan sharing lagi membagikan video tentang ide usaha minuman Kali ini kita akan membuat es teh poci, cup jumbo dan juga cup yang sedang Bagaimana cara membuatnya, ikutin terus videonya sampai akhir Pertama-tama kita siapkan dulu tehnya, ini adalah teh poci yang warna hijau Jadi ada beberapa warna dalam merek pet teh poci ini Saya pakai warna hijau yang beratnya sekitar 40 gram Kemudian saya akan tambahkan 2 piece teh 2 tang Yang warnanya seperti ini Satu piece ini beratnya sekitar 10 gram Jadi kalau 2 dia 20 gram, nanti kita akan campur menjadi 1 Selanjutnya kita siapkan wadah seperti ini Kemudian masukkan teh pocinya ke dalam wadah ini Tambahkan juga teh 2 tangnya ke dalam sini juga Habis itu kita aduk-aduk atau kita kocok-kocok biar tercampur merata Langkah berikutnya kita akan ambil tehnya Kita disini mau bikin 2 liter teh Jadi kita butuh daun tehnya itu sebanyak 30 gram Jadi 1 liter 15 gram, 2 liter 30 gram Ini adalah takaran yang sudah beberapa kali saya pakai Saya pakainya 1 liter 15 gram Kalau teman-teman mau pakai lebih Ataupun dikurangin itu sah-sah saja ya Bebas Kalau teman-teman tidak punya timbangan seperti ini Bisa pakai satuan sendok makan Itu sekitar 6-7 sendok makan Selanjutnya kita akan rebus tehnya ya Siapkan panci Kemudian tambahkan air sebanyak 2 liter air ya Kita tunggu sampai dia mendidih Setelah mendidih kita akan masukkan tehnya Matikan kompor Tutup kembali pancinya Biarkan sampai dia agak dingin Sekitar 15-30 menit Sembari menunggu tehnya dingin Kita akan bikin gula cairnya dulu ya Disini kita sudah siapkan panci Kemudian masukkan air sebanyak 500 ml Nyalakan kompor Tunggu sampai dia mendidih Kalau sudah mendidih Tambahkan gula pasir sebanyak 1 kg ya Kemudian aduk-aduk sampai dia rata ya Disini saya memakai perbandingan 500 ml air 1 kg gula ya Jadi kalau teman-teman mau bikin perbandingan lain Itu bisa saja Sah-sah saja ya Setelah gulanya tercampur rata ya Kemudian juga sudah mendidih Kita akan tambahkan garam sedikit saja ya Ini fungsi menambahkan garam adalah Agar rasanya lebih kurih ya Matikan kompor Kemudian tunggu sampai dia dingin Gula cair siap Kita pakai Setelah dingin Kita akan pindahkan tehnya Yang sudah kita buat tadi Kedalam teko Seperti ini ya Oke sekarang kita akan racik tehnya ya Disini kita siapkan cupnya dulu Saya pakai 2 cup Yang kecil saya pakai cup ukuran 16 os Kemudian yang jumbo atau yang besar Kita pakai cup ukuran 22 os ya Jadi biasanya para pedagang ya kan Ada 2 cup yang umum dipakai Itu ukuran 16 sama 22 Meskipun ada beberapa ukuran 12, 14, 18, 16 ya kan Tapi yang umum dipakai atau sering dipakai Itu ukuran 16 sama 22 os ya Kita akan lanjut ke meracik teh dengan gulanya ya Kita siapkan dulu cupnya Kemudian kita tambahkan gula cair yang udah kita bikin tadi Kurang lebih kita tambahkan sebanyak 30 ml ya Untuk cup ukuran 16 os Setelah itu tambahkan es batu secukupnya aja Kemudian kita tambahkan tehnya ya Tuang aja ke dalam cupnya Atau kalau teman-teman mau pakai gelas ukur Itu ukurannya sekitar 200 ml ya Ini udah jadi Tinggal kita pres aja menggunakan mesin cup sealer ya Selanjutnya kita akan bikin yang cup jumbo 22 os Kita siapkan dulu cupnya Kemudian tambahkan gula cair sebanyak 40 ml Selanjutnya tambahkan es batu secukupnya aja Habis itu tambahkan atau tuang tehnya ya Sampai penuh Nah ini sebenarnya udah jadi Tinggal kita pres aja menggunakan cup sealer Banyak yang nanya Bang cup sealernya merknya apa Nah disini saya pakai metric ya Jadi bisa untuk cup kecil sampai cup ukuran besar 22 os Ya kalau cup kecil biasanya ada ringnya di dalamnya Ya itu untuk cup kecil Kalau mau ngepres yang cup besar cup jumbo 22 os Itu ringnya ambil aja lepas aja Bisa untuk cup yang jumbo 22 os Oke ini dia penambakan 2 teh yang udah kita bikin ya Ini yang satu adalah 16 os Kemudian yang satunya adalah cup 22 os Untuk perkiraan HPP nya Atau perkiraan berapa modal untuk membuat produk ini Ini dia Untuk harga jual sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi atau daerah teman-teman masing-masing ya Oke itu tadi sharing bagaimana cara membuat es teh poci ya Untuk jualan Semoga videonya bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih juga yang sudah subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax